Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan maksimal sukses. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada Sobat Maya mengenai banyaknya pertanyaan dari Sobat Maya yang bertanya nih, kok bagusnya kita pesen berapa lot ya di IPO-nya AADI biar maksimal? Nah, di video ini saya akan share kepada Sobat Maya cara perhitungannya dan kira-kira kita tuh bisa tau lah ya perhitungan untuk penjataan bawahnya nanti berapa. Apakah bakal dipukul rata seperti DAS atau malah kayak persentase seperti biasa. Nah, jadi bagi Sobat Maya, apalagi yang seringnya itu pesen penjataan bawah yang di bawah 100 juta ya, itu wajib banget untuk nonton video ini. Jadi, bagi Sobat Maya yang penasaran, jangan lupa selesikan video ini sampai habis ya. Oke, jadi untuk prospektus final AADI itu udah keluar ya Sobat Maya. Untuk harga final dari AADI-nya sendiri itu ada di Rp5.550. Sementara jumlah lot yang ditawarkan itu masih sama dengan prospektus yang sebelumnya, yaitu di Rp7.7 juta lot. Bagi Sobat Maya yang belum tahu, kalau misalnya kita pesen lewat e-IPO, itu kita memperebutkan porsi pooling Sobat Maya. Sementara untuk porsi fixed allotment-nya, itu udah ada yang standby buyer ataupun pembeli lain. Sementara kita yang lewat e-IPO, itu kita membeli untuk porsi pooling. Nah, untuk mengetahui berapa sih porsi pooling yang bisa kita ambil di e-IPO, itu sebenarnya udah ada golongannya Sobat Maya. Jadi, di sini saya kasih kepada Sobat Maya untuk tabelnya. Jadi, untuk golongan 1 itu IPO yang nilai emisinya di bawah Rp250 miliar. Lalu, golongan 2 itu antara Rp250 miliar hingga Rp500 miliar. Lalu, golongan yang ketiga itu antara Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Lalu, yang terakhir itu IPO yang nilai emisinya di atas Rp1 triliun. Nah, karena AAD ini nilai emisinya di atas Rp1 triliun, maka AAD ini akan masuk golongan 4. Nah, untuk golongan 4, itu minimal porsi alokasi untuk pooling-nya adalah minimal 2,5% atau Rp75 miliar. Karena nilai emisinya dari AAD ini adalah Rp4,3 triliun, maka kita ambil yang 2,5% ya Sobat Maya. Mana yang lebih tinggi? Jadi, kita ambil 2,5%. 2,5% dari Rp4,3 triliun itu di sekitar Rp107 miliar Sobat Maya. Tapi, ada penyesuaian nih. Kalau misalnya IPO tersebut over subscribe, ataupun pemesanannya itu jauh melebihi porsi pooling. Jadi, ada penyesuaian 1, 2, dan 3. Untuk AAD sendiri, saya itu yakin dan optimis banget itu bakalan masuk di penyesuaian 3. Which is itu adalah sebesar 12,5%. Karena nantinya akan menjadi 12,5%, maka porsi pooling dari AAD itu adalah kurang lebih di Rp540 miliar. Dengan jumlah lot sebesar 973.000 lot. Nah, untuk penjatahan sendiri, penjatahan itu kan terbagi 2 nih. Penjatahan retail, yang pemesanannya itu di bawah Rp100 juta, dan juga pemesanan buka retail, di mana pemesanannya di atas Rp100 juta. Rasionya itu 2 banding 1. Jadi, nantinya untuk penjatahan retail, itu akan kebagian sekitar 648.000 lot. Sementara untuk penjatahan buka retail, itu di Rp324.000 lot. Kalau misalnya Sobat Maya udah nonton video saya tentang kenapa penjatahan DAS itu bisa kecil banget, dan di pukul rata untuk penjatahan bawahnya, harusnya sampai di sini Sobat Maya udah mengerti. Sebagai informasi buat Sobat Maya, tadi pagi saya mendapatkan kiriman nih Sobat Maya, bahwa untuk orderannya AAD itu jam 10 pagi, udah Rp40.000 orderan. Ini adalah orderan IPO terbesar terbanyak yang pernah saya ketemuin. Di hari pertama udah Rp40.000 lot. Kalau misalnya terus seperti ini, kayaknya bisa menyentuh Rp100.000. Sementara selama ini ya, untuk rekor orderan terbanyak, itu masih dipegang oleh brand. Itu orderan di brand, itu sebanyak Rp80.353 orderan. Dan AAD ini, harusnya akan melebihi orderannya brand. Untuk penjatahannya brand sendiri, waktu itu untuk penjatahan atas, itu sebesar 2,6%. Dan penjatahan bawah, itu 12,5%. Jadi sebenarnya untuk penjatahannya masih lumayan banyak ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita melihat antusiasme retail, yang memesan di saham IPO-nya AAD ini, wah kayaknya bakalan lebih kecil ya, daripada brand ya. Walaupun nilai emisinya brand ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai emisinya AAD. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Jadi saya harus pesen berapa lot nih, supaya dapatnya maksimal. Jadi nantinya Sobat Maya bisa melakukan hitung-hitungan sendiri ya Sobat Maya. Kalau misalnya nih, orderan di EIPO itu udah lebih dari Rp70.000 orderan, itu udah hampir bisa dipastikan, bahwa penjatahan bawahnya, itu akan dipukur rata. Jadi minimal 10 lot, itu pasti dapat. Tapi kalau misalnya penjatahannya, katakanlah jadi Rp100.000, nah itu udah beda lagi Sobat Maya. Kalau misalnya orderan di EIPO, itu tembus Rp100.000 lot, bisa jadi penjatahan AAD untuk yang bawah, itu akan dipukur rata, 6 atau 7 lot Sobat Maya. Karena ya hitung-hitungannya udah ada nih Sobat Maya. Yang kita perebutkan, itu adalah sebesar 648.000 lot. Kalau misalnya ada orang yang Rp100.000 orderan, dan masing-masing 10 lot pesannya, ya itu udah nggak mungkin dapat rata 10 lot. Pasti dikurangin. Seperti yang udah saya jelaskan di video Daas kemarin. Jadi kesimpulannya, untuk IPO-nya AAD ini, ya sebenarnya kita masih harus melihat jumlah orderannya nanti ya. Tapi kalau misalnya kita melihat fakta nih Sobat Maya, di hari pertama aja, itu orderannya udah 40.000 orderan. Wah ini sih berat ya. Hari terakhir, ya itu bisa membludak lebih banyak lagi. Bisa jadi tembus 100.000 orderan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara maksimal, bagi Sobat Maya yang biasanya pesan di bawah 100 juta ya Sobat Maya, ya ini pesan 10 lot aja deh. Jadi kalau misalnya dapet full, ya tetap dapet 10 lot, itu 10 lot udah 5,5 juta loh. Jadi lumayan besar Sobat Maya. Kalau misalnya nggak dapet full pun, ya 6 atau 7 lot masih oke lah. Karena modal kita di 5,5 juta. Kayak gitu kan. Karena kita pesannya 10 lot. Sementara bagi Sobat Maya yang mungkin dananya 200 atau 300 juta, itu juga kayaknya selisihnya nggak gitu banyak. Bisa, ya menurut saya pribadi ya, pesan 10 lot juga nggak masalah sih untuk IPO kali ini. Tapi kalau misalnya Sobat Maya dananya itu di atas 500 juta, pesan atas ya masih oke lah. Karena harusnya masih buy persentase. Dari semenjak adanya e-IPO, saya itu kan belum pernah ada satupun saham IPO yang lewat untuk saya review ya Sobat Maya. Dan bagi saya pribadi, IPO-nya AADI ini adalah salah satu IPO yang no-brainer lah. Ibaratnya hari pertama itu udah 99% kita pasti cuan. Yang masih ada lah resiko 0,1% ya. Kalau misalnya ada, ya something happen lah. Tapi seharusnya udah 99,9% hari pertama itu udah pasti cuan. Jadi ibaratnya udah kayak no-brainer lah. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak nggak ada makan siang gratis ya di bursa, no freelance di IPO-nya AADI ini, menurut saya pribadi ya inilah freelance-nya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ikut IPO, kalau misalnya Sobat Maya udah ikutin saya lama ya, walaupun cuannya itu tipis-tipis, kecil-kecil, ya ibaratnya itu kita hampir 90% lah dikasih uang ya sama bursa. Jadi kalau saya pribadi ini ya, saya itu orangnya nggak capek Sobat Maya untuk ikutan kecil-kecil, tapi ya peluang cuannya gede. Kan ada nih orang-orang yang aduh malas lah ikut IPO, pesan 1M cuma dapet 1% misalnya. Malas, cuannya kecil. Tapi bagi saya pribadi, bagi Sobat Maya yang udah lama ikutin saya, menurut saya pribadi, kecil-kecil itu pun kalau dikumpulin lumayan Sobat Maya. Saya bisa jadi kayak saya hari ini, yaitu karena dari profit yang kecil-kecil, uang yang sedikit-sedikit saya tabung ya, saya kumpulin, makanya bisa jadi saya yang hari ini. Kalau misalnya saya nunggu jackpot, saya menunggu yang lebih baik lagi, ya mungkin aja bisa lebih baik. Tapi apakah chance-nya sebesar saya yang sekarang? Sepertinya enggak. Jadi bagi saya pribadi, IPO itu adalah salah satu langkah saya, di mana saya bisa merubah pola pikir saya dan merubah kemungkinan cuan saya di saham, Sobat Maya. Nah, semoga video penjelasan tadi menjawab ya, Sobat Maya. Jadi kemungkinan besar untuk IPO-nya AADE ini, karena melihat antusiasme retail itu gede banget, kayaknya bisa jadi ini di pukul rata untuk penjataannya. Tapi perlu di-tank note ini untuk penjataan bawah ya. Kalau misalnya penjataan atas ya masih pakai persentase. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita highlight nih, Sobat Maya. Kalaupun nantinya ada 100 ribu orderan, apakah dari 100 ribu-100 ribunya itu semuanya pada pesan 10 lot? Kalau di DAS, itu kan 10 lot itu hanya 880 ribu ya. Tapi kalau di AADI, itu 10 lot udah 5,5 juta loh. Apakah iya? Retail-retail yang biasa, misalnya pakai banyak akun, itu masih tetap sama di 10 lot. Jadi cuma itu aja sih yang perlu kita highlight. Ya kalau misalnya enggak nyampe 10 lot, ya lebih bagus ya. At least jadi penjataan bawah itu dapat di 10 lot. Tapi kalau misalnya ternyata retail itu saking FOMU-nya benar-benar pesan 10 lot semua sampai 100 ribu, ya berarti untuk penjataan bawah itu bisa jadi di 6 atau 7 atau 8 lot. Ya apapun itu, kalau misalnya kita lihat perjalanan dari AADRO dan AADI ini ya, dari awal mereka kasih indikasi jadwal, kasih indikasi pembagian dividen, kasih indikasi PUPS, itu semuanya tepat ya. Dan bahkan indikasi untuk jadwal IPO-nya itu juga tepat. Jadi hopefully perkiraan dari para analisis, perkiraan saya, dan perkiraan orang-orang lain yang positif banget terhadap AADI, itu semoga juga kejadian ya Sobat Maya. Karena seperti biasa Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu enggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order salam IPO AADI, pastikan Sobat Maya juga melakukan perhitungan ya, resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Karena seperti yang saya bilang tadi, walaupun 99,9% itu pasti cuan, tapi tetap masih ada 0,1% resiko di mana kita enggak cuan. Jadi tetap bijak-bijak ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini mengenai kemungkinan penjataan AADI nanti. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih bagi Sobat Maya. Nantinya mau melakukan orderan berapa sih di IPO-nya AADI atau malah cenderung kayak ya skip aja lah retail terlalu pomo, kayaknya sulit cuan. Nah itu bebas kembali lagi kepada Sobat Maya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah!